Oke bro, ketemu lagi dengan Benis Taman Maketan Di sini kita ada di Hargo Dumila Tempatnya teman-teman media maketan berkumpul Bercilaturahni Yuk kita simak perjalanan berikut ini Gimana keseruannya Ciao Harisan ya guys ya Harisan RT gak ya Hehehe Masa dia berapa? Masa dia masuk? Iya 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 Ini sabunnya itu standar loh Kalau kita masuk ya masuk Iya 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 Mbak Sar, Mbak Sar, Mbak Sar berapa tahun Mbak sebagai wartawan, di Magetan sudah berapa tahun Mbak? Kenapa? Di Magetan sudah berapa tahun jadi wartawan Mbak? Sejak dari Batam Tahun berapa itu Mbak? Tahun 2000 2000, berarti sudah 19 tahun ya? Oke, pengalaman sukanya menjadi wartawan Mbak? Banyak sukanya, daripada susahnya Sukanya seperti apa Mbak? Macem-macem Antara lain Mbak, antara lain Mbak? Antara lain? Orang itu paling disana Mbak Yang paling berkesan ketemu siapa Mbak selama jadi wartawan Mbak? Ya, ketemu orang petil Ketemu orang gede ya? Tidak, orang gede biasa Oke, oke, oke Seangkatan Mbak ini yang tinggal selain Supari siapa Mbak? Supari masih di bawah saya Masih di bawah ya? Di atas Samen siapa Mbak? Tidak ada di sini yang mendekati Mas Kosim Mas Kosim Oh iya Oke Sudah hampir 19 tahun terus mengabdi Sekarang pegang apa Mbak? Widik Nasional Oh iya target ya Cari target Lalu pegang rokok Ya bener, pintar Pintar Pegang rokok sambil hidik Iya, iya Sehat terus Mbak? Cari itu Mbak? Biar jadi inspirasi teman-teman yang muda itu Mbak Tapi itu menyusul Iya Sekarang pegang apa Mbak? Gak pegang apa-apa Gak pegang apa-apa Oke, makasih Mbak Informasi Mas Terus sukses Mbak Terus sehat terus G Yang penting jangan patah semangat gitu aja Pesan-pesannya Mbak Pesan terpesan Mbak Pesannya lah Daripada anda cari kerja yang lainnya Jadi waktanya paling enak Mbak Enaknya gimana? Mau jadi wartawan Gak jadi wartawan Piro modal Enaknya gimana? Enaknya gimana? Gak pakai modal kan yang penting jalan Iya Yang penting punya bensin ya Mbak Kenapa? Yang penting punya bensin jalan Bukan Yang punya niat Ada niat Ada niat? Ada kemauan Udah jalan Gak diperintah orang Justru perintah-perintah orang ya? Oh malas Gak diperintah orang Bupati aja kadang-kadang kita perintah Pak Menghadap sini Pak Bukan gitu Jangan Biasanya kalo moto-moto Kadang-kadang kan orang-orang gitu Temen-temen tuh Kalo kita moto itu Jangan sampai Momen-momen orang yang lain itu Gak tahu kita foto Itu yang pas Daripada kita atur orang itu Untuk dipoto Oke oke Bagus Mbak Jadi wartawan seniornya seperti ini Bukan nyuruh-nyuruh Pak Menghadap sini Pak Jangan Nah Tuh Dengarkan itu petua dari Mbak Masa Siapa sih biasa nih Akun-akun nih? Ini tersangkanya Gak boleh tuh Oh gak boleh tuh Dengarkan petua senior nih Oh iya cari momen-momen tertentu yang bisa di-upload Gak ada panggilan suatu penjabat? Gak ada panggilan Gak ada panggilan Jangan kita mencari pejabat Tapi kita lah yang dicari pejabat Oh cukup Gila-gila pertanyaan terakhir Mbak Tanya Nori itu loh Gila mas Nori masih junior ya Masih 10 sampaian kok Gila-gila mau pensiun kapan? Gak ada pensiun Gak ada pensiun Gak ada pensiun terus sampai apa mbak? dia sampai kesel hahaha oke mbak, semangat semangat wawancara kosim ya teropong sampai sekarang tetap teropong berarti teropong sama bide harusnya satuan ya? elemen ya? satu teropong satu bide yang ini mbak, siapa terus mbak? terus hahaha 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 oke bro itu tadi interview bersama wartawan senior di Magetan, udah 19 tahun mengabdi mencari berita, mengumpulkan berita dan menyebarkan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang ada di dunia dunia maya maupun dunia gaib oke kita aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cacau hahaha hahaha kegiatan yang bisa membangun potensi jurnalasi di Magetan pelatihan jurnalistik di tingkat lembaga-lembaga mungkin desa ataupun sekolahan ya kita ibatnya positif lah intinya kita akan bergerak dalam setiap positif nah di Magetan disini posisinya kan kita bisa membangun dari kita dari organisasi profesi ini jadi kita lebih ke positif lah kegiatan kita lebih positif jadi tidak akan kemasuk ranah hukum ataupun jadi arahnya kebanyakan ke sosial mungkin ya ya nanti kita ke depan itu kegiatan sosial selain profesinya mulai dari kegiatan mungkin pelatihan jurnalistik di lembaga sekolah atau lembaga desa yang membangun pemberitaan lewat website desa kita bisa membantu sifatnya kita membantu agar profesi jurnalistik ini bisa bermanfaat untuk semua orang oke thank you alah mingguan alah bulanan karena saya selami saya menjalani bisnis media sepuluh tahun itu semua punya rejaksional kita menyelami pak indra, mas benny, masana, pak supri sepuluh tahun ini atau semangat kegiatan atau bagaimana terus nanti bisa segera-segerakan atau apa itu terserah nanti kebanyakan bagaimana itu senang setuju dan kami dari ibadah sendiri memang itu cuma harapan kami jangan sampai kita gunakan forum ini untuk kepentingan berani atau pendudukannya dan itu bagus perkecepatan ini kita bisa bersumpul dalam ruasana yang sihat dan kuat ruasana yang harmonis bersamaan menikapi dari awal seperti muhatimah yang sudah sampaikan Rehmat Sobri saya memberikan masukan setelah muhatimah telah disampaikan sebaiknya misi-misi tujuan dan sebagainya disampaikan dulu langkah baiknya dibentuk forum dulu kepengurusan dulu setelah kepengurusan jadi tidak bicara iwamat tidak bicara IJM tapi bicara ini kita forum jadi langsung kita bicara kepengurusan jadi langsung tujuan kita apa itu ada jadi terima kasih terima kasih kalau ada sejawa timur ya paling tidak ya bentuk iwamak itu kita punya prinsip kita mau dihargai dengan siapapun termasuk yang ada di lingkungan yudikatif eksekutif maupun eksekutif tidak dianaktirikan kita sudah bersepakat terus terang aja di maketan ini para pemangku kebijakan kue maketan itu harus dimakan oleh maketan sendiri dari salah satu wadah yang IJM atau Yama kelihatannya tidak akan menyambung jadi ya bersyukur dengan dari IJM dan Iwamak itu bisa membuat kita ketemu di luar wadah ini karena mungkin awalnya IJM dari Iwamak ada semacam ego sektoral jadi usaha nyambungnya dengan adanya pihak ketiga kita bisa nyambung jadi kita berterima kasih akhirnya saya merasa lebih nyaman ada teman-teman yang selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax